oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys di video kali ini aku akan buat video sharing lagi ya guys nah jadi di video sharing aku kali ini aku akan sharing mengenai cara berhenti yang benar pada saat kita mengendari sepeda motor kopling ya guys buat kalian yang baru bergabung di channel aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng nya juga ya guys supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku oke guys nah guys jadi sebenarnya ada dua hal ya guys ada dua hal yang harus kalian ketahui kalau misalkan kalian ingin berhenti mengendari sepeda motor kopling yang benar ada dua hal nah hal yang pertama ini pada saat kita menurunkan gigi sepeda motor kita ini kita harus bertahap ya guys tidak langsung menurunkan gigi sepeda motor aja ya guys hal yang kedua itu rem belakang sepeda motor ya guys nah kita juga harus memperhatikan rem belakang sepeda motor kita ya guys kalau misalkan kita mau berhenti pada saat kita mengendari sepeda motor kopling itu karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan rem belakang sepeda motor kita ini akan susah ya guys kalau misalkan tidak memperhatikannya aku akan langsung buat caranya ya guys gimana sih cara berhenti yang benar pada saat kita mengendari sepeda motor kopling itu Mengenai dua hal tadi Aku akan langsung praktekin aja ya guys Supaya kalian semua paham Oke guys Nah guys jadi aku udah menyalakan sepeda motor kopling aku ya guys Dan aku juga udah mengendarainya Udah menaiki sepeda motor kopling aku Dan aku akan kasih cara ya guys Nah aku akan praktekin hal yang penting tadi ya guys Pada saat kita mau berhenti Yang benar pada saat kita mengendarai sepeda motor kopling itu ya guys Nah hal yang pertama itu Kita harus menurunkan gigi sepeda motor koplingnya ini Secara pelan-pelan ya guys Ataupun secara bertahap Nah hal yang kedua itu Pijakan ataupun rem belakang sepeda motor kita ya guys Nah kita harus perhatikan rem belakang sepeda motor kita ya guys Kalau misalkan kita mau benar pada saat kita berhenti mengendarai sepeda motor kopling ini ya guys Nah jadi aku akan langsung praktekin aja ya guys langsung Nah jadi Aku ibaratkan ke posisi gigi 3 ya guys Ini udah gigi 2 Nah Nah ini aku gigi 3 Nah terus tujuan aku jadi depan Nah aku turunin 1 gigi dulu kan jadi gigi 2 Nah Jadi bertahap ya guys Nah ini aku berada di gigi 2 ya guys Nah Terus Kalau misalkan udah di gigi 2 Kita turunkan di gigi 1 ya guys Aku berada di gigi 1 Nah Kalau misalkan kita berada di gigi 1 Otomatis kan kita udah berhenti ya guys Nah Tadi Berhentinya itu Kita harus perhatikan rem belakang Sepeda motor kita ya guys Nah pada saat kita berhenti tadi Nah Kita harus perhatikan Nah Kalau misalkan kita udah berhenti kayak gini Berarti otomatis kita berhentinya benar ya guys Nah Tidak Salah Nah berarti Kita jangan langsung matikan Kunci kontak sepeda motor kita dulu ya guys Jangan langsung offkan kunci kontak sepeda motor kita Karena Posisi sepeda motor kita ini Belum posisi netral ya guys Nah Buat apa sih kak Menetralkan gigi sepeda motor itu Nah Jadi menurut aku sih Kalau misalkan Netral ini Memudahkan kita sebagai pengemudi Sepeda motor kopling ya guys Untuk Pada saat kita mau mengendari sepeda motor kopling lagi kan Langsung Langsung stator aja bisa ya guys Nah Kalau misalkan Di posisi gak netral itu Otomatis kita harus tekan koplingnya dulu Kalau misalkan kita mau starter Kalau misalkan gak ditekan koplingnya dulu Otomatis gak bisa nyala ya guys Sepeda motor kita Nah kayak gitu guys Menurut aku sih Nah Jadi kita posisikan sepeda motor kita ini Ke posisi netral dulu ya guys Nah Udah netral ya guys Nah berarti Cara Berhenti yang benar pada saat mengendari sepeda motor kopling itu Jadi kayak gitu ya guys Pertama Kita harus perhatikan gigi transmisi sepeda motor kita Pada saat kita mau menurunkan giginya itu Harus bertahap Kedua itu Perhatikan rem belakang sepeda motor kita ya guys Nah Kita juga harus memperhatikan Kalau misalkan kita Berhentinya menggunakan rem depan Takutnya itu Terlalu pakem Ataupun Terus Takutnya Jatuh ya guys Melainkan kita harus Memakai rem belakang dulu ya guys Supaya kita Tidak kaget Ataupun gak jatuh ya guys Nah Tekannya juga itu harus perlahan-lahan ya guys Nah Kalau misalkan Sepeda motor kita udah berhenti Dan masih Sepeda motor kita masih di posisi gigi 1 Maka kita jangan langsung Offkan kunci kotak sepeda motor kita ya guys Melainkan kita harus Netralkan terlebih dahulu ya guys Oke guys Gitu ya guys Semoga saja Di video aku kali ini Bisa bermanfaat ya guys Buat kalian Terutama Buat pemula yang baru bisa Mengendari sepeda motor kopling ya guys Yang gak tau gimana sih Cara berhenti Mengendari sepeda motor kopling yang benar itu Semoga saja di video kali ini Bisa kalian simak Dan bisa kalian pahami Bahwa Kayak gini loh Kayak gini Kalau misalkan kita Mengendari sepeda motor kopling Ingin berhenti yang benar itu Semoga saja di video kali ini Bisa bermanfaat ya guys Buat kalian Oke guys Alhamdulillah ya guys Aku tadi Udah Meraktekin Semoga saja di video kali ini Bisa bermanfaat ya guys Buat kalian Dan Kalau misalkan Dirasa video aku kali ini Bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment And subscribe ya guys Di bawah Dan jangan lupa untuk Nyalain tombol loncengnya juga ya guys Supaya kalian semua Tidak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian ya guys Supaya video aku Bisa bermanfaat Buat semua guys Kayaknya segini dulu Video dari aku Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys See you in the next video Dadah Tidak Tidak Tidak